Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Beberapa waktu yang lalu, gue sempat minta ke kalian semua buat ngirimin ke gue video-video creepy yang paling serem buat kita bahas bareng-bareng di next episode. Jadi, gue bakal bahas berdasarkan request yang paling banyak masuk ke DM Instagram gue. Buat kalian yang udah ngirimin video dan gue belum sempat bahas di episode kali ini, sabar karena gue bakal bahas di next episode. So, gak soal lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Sebelum video ini mulai, gue mau rekomendasiin salah satu aplikasi translate yang keren banget dan gue sendiri udah pake nih, guys. Namanya Udictionary. Gue sendiri udah pake karena banyak banget fitur-fitur keren yang ada di aplikasinya. Nah, sekarang gue mau kasih liat ke kalian beberapa fitur yang paling keren yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, ada kamera translate. Jadi, dengan fitur ini, kalian bisa translate teks ataupun tulisan tanpa harus ngetik. Cukup arahin kamera kalian ke tulisan itu, dan Udictionary bakal otomatis translatin buat kalian. Dan fitur lain yang gak kalah kerennya adalah Magic Translate. Dimana dengan Magic Translate ini, kalian bisa translate teks ataupun tulisan yang ada di browser, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Dan Magic Translate ini caranya lebih gampang lagi, guys. Kalian tinggal drag logo Udictionary ini, dan arahin kaca pembesar ke teks yang ingin kalian translate, dan tadaaaah! Tekstnya langsung otomatis ke-translate. So, ini bakal ngebantu banget kalau misalkan kalian lagi berpergian, atau kalian lagi nemuin bahasa yang sama sekali gak kalian ngerti. Udictionary ini recommended banget, simple, dan gratis pula. Guruan download, linknya ada di description box di bawah. Kita mulai video hari ini dengan video yang paling banyak di-request sama kalian. Di video itu ada seorang cewek. Cewek ini lagi jogging di pinggir jalan. Katanya sih, do ini memang hobi buat jogging di malam hari. Mungkin karena sepi dan gak banyak orang. Gak lama pas doi baru mulai jogging, ada sebuah kejadian yang sangat aneh, yang terekam di kameranya. So, sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini. Baik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kosong pulak Aksiden apa? Aksiden apa? Aksiden apa? Aksiden apa? Aksiden apa? Aksiden apa? Semua roh Sampai jumpa 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 ayolah Sampai jumpa 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 Yolah Yolah Bismillah Ada banyak sekali kejadian aneh di video yang barusan Yang pertama gak lama setelah cewek ini baru mulai jogging Tiba-tiba ada seorang pria yang kayak berseragam tentara Berlari menyalip cewek ini dari sisi kiri Sosok itu muncul bersamaan dengan suara klakson dari sebuah truk Dan pas cewek ini fokus buat ngeliat ke arah depan lagi Sosok itu udah gak ada Dia lanjut lari lagi dan tiba-tiba sosok yang sama Menyalip doi lagi tapi kali ini dari sisi kanan Karena penasaran si cewek ini noleh ke arah belakang Dan disitu gak ada siapa-siapa Dan pas dia balik noleh lagi ke arah depan Sosok itu kembali menghilang untuk kedua kalinya Sampai disini doi udah mulai ngerasa aneh Tapi doi ini tetep ngelanjutin joggingnya Dan gak lama kemudian untuk ketiga kalinya Sosok yang sama kembali menyalip cewek ini dari sisi kiri Tapi kali ini sosok berseragam tentara itu berhenti persis di bawah lampu jalan Sosok itu sempat berhenti Kemudian dia berjalan pelan ke arah belakang Dan berlari mundur Di momen ini cewek ini langsung ke takutan Dan doi langsung lari ke arah belakang Dia berlari masuk terus sampai ke sebuah apartemen Yang kayaknya sih itu tempat tinggal cewek ini Tapi pas cewek ini hampir masuk ke areal basement parkiran dari gedung apartemen itu Tiba-tiba terekam ada suara cowok Yang ngomong kayak Siapa korang? Setelah dia mendengar suara itu Doi semakin takut dan langsung lari untuk naik lift Ke lantai delapan Tapi pas lift itu hampir sampai ke lantai delapan Tiba-tiba sosok berseragam tentara itu Muncul lagi di depan pintu lift itu Kalau gue perhatiin Kali ini jalannya itu bukan mundur Tapi kayak menyamping Cewek ini semakin ketakutan Dan doi langsung buru-buru buat masuk kembali ke apartemennya Tapi ketika cewek ini udah hampir sampai di depan pintu apartemennya Tiba-tiba dia noleh lagi ke arah belakang Dan disitu kembali terekam sosok berseragam tentara yang tadi Si cewek ini langsung buru-buru buka pintu Dan masuk ke apartemennya Dan di detik-detik terakhir sebelum video ini habis Kalian bisa lihat Disitu sosok berseragam tentara yang tadi Kembali muncul di depan pintu masuk apartemen cewek ini Sosok itu kayak berdiri Menghadap ke arah cewek ini Dan cuma diem aja Gokil video yang tadi tuh creepy banget men Pengambilannya tuh kayak real gitu Soalnya kan videonya agak shaky-shaky Kayak goyang-goyang Kayak bener-bener bukan disetting gitu Terus yang bikin tegang itu suara ngos-ngosan Dan suara langkah kaki Dari sosok hantu tentara yang tadi Itu serem banget sih Apalagi post-moment waktu tentaranya itu jalan mundur Menurut gue itu momen klimaksnya men Serem banget Dan setau gue memang video ini juga viral di TikTok Video ini bukan berasal dari TikTok Tapi pertama kali diposting di Instagram Pada tanggal 30 Juli 2020 Oleh akun bernama Christianika Dan doi ini orang Malaysia Di videonya dia bilang Kalau video ini terinspirasi dari kisah nyata Dan disitu dia juga mention kredit ke akun-akun Instagram yang lain Dimana orang-orang yang dia mention ini Ikut berkontribusi dalam proses pembuatan video yang tadi Jadi jelas-jelas video ini adalah video settingan Bukan penampakan real Video ini memang sengaja dibuat untuk konten di sosial media Bahkan di caption postingan yang tadi Juga di mention nama orang yang memerankan hantu tentara yang tadi Tapi menurut gue tetep aja sih Walaupun gue tau video ini video settingan Gila ini creepy banget men Soundnya bagus Editingnya bagus Dan pengambilannya juga bagus Jadi creepynya dapet Horrornya juga dapet Ini salut keren banget sih Dan kalau gue amatin Kayaknya si Kristianikah ini Memang sering banget bikin konten horror Di sosial medianya So buat kalian yang suka video-video doi Silahkan di follow akun Instagramnya Linknya gue taruh di description box Di bawah Kalau kalian inget Di tahun 2017 yang lalu Ada sebuah film horror buatan Indonesia Yang sempet booming banget Judulnya Pengabdi Setan Tapi gak cuman filmnya doang yang booming Rumah yang dijadikan lokasi syuting film itu Juga ikutan booming Banyak orang yang berbondong-bondong Dateng ke rumah itu Buat cari tau Apakah bener rumah itu angker Berhantu dan lain-lain Dan beberapa hari yang lalu Ada sebuah video di TikTok Yang sangat viral Yang diambil di rumah Pengabdi Setan ini Video ini pertama kali diposting di akun TikTok Mbak Underscore Ain Banyak juga yang percaya Kalau video ini katanya real So kalau misalkan diantara kalian Mungkin ada yang masih belum tau videonya yang mana Coba kalian tonton dulu videonya Ada yang tau rumah ini Rumah Pengabdi Setan Nih pengabdinya Perasaan ada foto si ibunya deh Ada Di dalam kan Di bagian balkoni lantai 2 Dari rumah Pengabdi Setan ini Disitu ada sesosok makhluk Mirip penampakan manusia Tapi kalau gue perhatiin Sosoknya itu kayak pucat banget Yang kelihatan cuma bagian kepala Sampai ke bagian pundaknya aja Gak cuma itu Sosok itu juga gerak Tapi geraknya itu kayak mundur Kembali masuk Ke rumah Pengabdi Setan ini Dan mundurnya itu kayak smooth banget Bukan kayak orang jalan Tapi kayak terbang Ini videonya emang cukup creepy ya menurut gue Tapi setau gue memang rumah Pengabdi Setan ini Dibuka untuk umum Tapi gue sendiri gak pernah kesitu Jadi gue gak terlalu paham Apakah orang tuh boleh buat naik-naik Sampai ke lantai 2 Atau cuma di lantai 1 aja Tapi kalau kalian perhatikan di video yang sama tadi Di pintu masuknya itu kebuka guys Dan ada beberapa orang yang duduk-duduk disitu Jadi kayaknya memang lagi cukup banyak pengunjung Yang dateng ke rumah Pengabdi Setan ini Penampakan yang tadi bisa jadi juga itu orang Karena memang lagi banyak orang disitu Bisa jadi karena orang yang ada di balcony itu sadar Dia lagi direkam Terus dia mungkin malu Atau dia gak suka direkam Jadi dia langsung menghindar Buat mundur masuk ke dalam rumah lagi Dan warna putih yang ada di bagian tubuh dari orang itu Mungkin saja itu cuma blown out Yang biasanya objeknya bakalan jadi putih Jujur gue sendiri gak yakin ya Apakah penampakan yang tadi itu orang atau bukan Tapi pemilik akun yang memposting video yang tadi Itu juga sempat ngasih klarifikasi Kayak gini Buat kalian yang komen Kalau misalkan perasaan Mas-mas rambut pirang ini deh Yang ada di balkon katanya Aku sih gak masalah Kalian mau beranggapan itu orang Atau penampakan Karena jujur sampai saat ini pun Aku belum tahu itu apa Dan syukur-syukur si orang Karena aku yang dapat Tragedi kejadian kayak gitu tuh Belum bisa tidur nyinyak gitu Dari temen-temen aku aja masih banyak yang nanya Aku gak bisa nge-giring opini kalian Buat percaya itu penampakan Enggak Karena memang hampir milip sama si emas pirang ini Kalau memang ditelah ya Tapi pas aku datang ke situ Emas-emasnya itu ada di bawah Ada di ruang ibu Ruang foto ibu itu yang di bawah Bukan yang di kamar ibu atas Jadi kita masuk Dia ada Dan dia yang mengantar kita ke sumur Karena dapat penjelasan dari dia Kalau rumah itu beneran angker Jadi aku gak berani naik ke atas Begitu So gimana menurut kalian? Apakah penampakan di rumah pengabdi setan yang tadi tuh real? Atau fake? Henry Cavill So video viral yang ketiga ini Berasal dari seorang aktor yang sangat terkenal Bernama Henry Cavill Kalau misalkan kalian pernah nonton video-video superhero DC Do ini yang berperan sebagai Superman Gue yakin hampir semua viewers gue pasti udah tau ya Dan followersnya di Instagram juga banyak banget Nah karena banyak waktu luang selama pandemi Jadi si Henry ini mencoba buat DIY Ngerakit sendiri PC gaming buatannya dia Gak cuma itu Doi juga ngevideoin selama proses dia ngerakit PC gaming itu Dari nol sampai selesai Nah video yang tadi dia posting di akun Instagramnya Tapi diantara viewersnya yang banyak banget itu Banyak yang notice katanya Ada sebuah wajah atau kepala yang tiba-tiba muncul di jendela Henry Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini Bye 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 Sub indo by broth3rmax Gimana kalian keliatan gak ada sebuah wajah atau kepala Yang tiba-tiba muncul di pantulan kaca jendela rumah Henry Sosok wajah itu munculnya lumayan lama Dan sama sekali gak gerak Bener-bener cuma diem disitu aja Gue jadi ngerasa aneh sih Gue yakin kayaknya video yang tadi tuh bukan penampakan ya Mungkin sosok yang mirip wajah itu adalah pantulan dari salah satu barang yang ada di kamar Henry Mungkin dia punya koleksi kostum, topeng, atau action figure Secara dia ini kan aktor superhero Dan kalo gue liat memang bentuknya kayak gitu sih Emang kayak ada mirip-miripnya sama wajah gitu ya Karena memang kayak ada bagian mata dan bagian mulutnya Tapi coba deh gimana nih menurut kalian Wajah yang tadi itu mirip apa Kalo gue perhatiin Lama-lama sosok yang tadi itu malah gak mirip wajah Tapi malah mirip kodoknya Naruto anjir Coba deh kalian bandingin Mirip kan? Anjir lah tapi emang mirip men Sumpah itu mirip banget sama kodoknya Naruto yang namanya Gamake Sekarang coba deh kalian komen di bawah Kira-kira penampakan sosok yang tadi itu lebih mirip hantu Atau kodoknya Naruto Oke guys itu tadi pembahasan tentang video-video creepy yang lagi viral sekarang Mulai dari hantu tetara Malaysia sampai ke Henry Cavill So jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gue mention di video Semua linknya ada di description box di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax